Sebanyak 12 ribu lebih personil gabungan TNI, Polri dan stakeholder terkait diterjunkan pada operasi Ketupat Candi 2024. Pengamanan dan pelayanan arus mudi kelebaran 2024 pun telah disiapkan. Para personil diterjunkan di ratusan pos, mulai pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu hingga pos wisata. Hal ini diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, usai memimpin apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2024 di lapangan Parada Kodam 4 di Ponegoro, Kota Semarang. Kapolda Jateng memastikan TNI, Polri dan stakeholder di Jawa Tengah akan bertugas secara maksimal mengamankan mudik maupun perayaan lembaran 2024. Sebanyak 12.506 personil gabungan nantinya akan disebar di 142 pos, terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Kapolda menjelaskan kesiapan jalur di Jawa Tengah pada arus mudik, yakni jalur pantura mulai berpes hingga rembang, jalur tengah, dan jalur selatan. Nantinya, para pemudik dengan menggunakan sepeda motor diminta checkpoint dan menunggu rombongan lainnya dan kemudian akan dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jalur tol menjadi prioritas utama dan akan dilakukan one-way nasional yang akan dilaksanakan tanggal 5 hingga 9 April, dimulai di titik 0, tol Cikampek hingga Kalikangkong, Semarang. Kemudian laprakos dan hari ini adalah puncaknya gelar pasukan, di mana terhitung hari ini anggota kita sudah inset di masing-masing posisi, 12.203, 206 dengan teknik polori dan stakeholder yang lain, hari ini kita bagi menjadi 142 pos, PAM, pos jam, dan pos terpadu. Kemudian jalur pantura ini, nanti Kolda, Jawa Tengah akan melakukan pengawalan pemudik, jadi pengawalan roda 2 yang disiapkan dari mulaing brebes, cek poing brebes, berestafet sampai dengan rembang. Kapolda juga mengingatkan agar pemudik selalu menjaga kesiapan dirinya selama dalam perjalanan, terutama saat pemudik dari Jakarta telah sampai di Jawa Tengah yang merupakan titik lelah. Hendi Nukroho, Semarang TV